Jaksa menuntut umum tahu JPU meminta majelis hakim menggap alasan mengapa menolak seluruh nota pemilihan atau play doy dari kubu kuat maruf. JPU menilai fakta yang diri kemukakan tim kuasa hukum kuat maruf merupakan fakta yang semu dan parsial. Jaksa meminta agar hakim mengesampingkan play doy dari kubu kuat maruf. Selain itu, Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan putusan sesuai tuntutan JPU. Jaksa menilai hak fakta-fakta yang disampaikan oleh kuat maruf hanya diperoleh dari keterangan para saksi dan ahli yang mendekung argumentasinya. Nota pemilaan dari kuat dinilai tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dan tidak menyentuh pokok perkara. Sehingga warian play doy tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk dapat digunakan penggurkan surat tuntutan dari tim JPU. Maka dari itu, dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif, Jaksa menekankan akan terlihat bagaimana rapi dan terstrukturnya tindakan kuat dalam rangkaian pembunuhan berencana Brigadier C. Atas hal itu, Jaksa berpendapat seluruh nota pemilaan dari kuat maruf beserta tim kuasa hukumnya harus dikesampingkan alias ditolak. Sebelumnya, Jaksa penutupung atau JPU meminta majelis hakim atau PN Jakarta Selatan menolak play doy dari kubu kuat maruf yang meminta dibebaskan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier Nofrian Syah Yosua Huda Barat. JPU meminta agar hakim mengesampingkan play doy dari kubu kuat maruf tersebut. Selain itu, Jaksa meminta hakim jatuhkan putusan sesuai tuntutan JPU yakni selama 8 tahun penjara. JPU menilai play doy yang dilayangkan terdakwa kuat maruf hanya sebuah curahan hati yang tanpa berdasar pada pokok perkara. Pernyataan itu diungkap Jaksa dalam sidang pembacaan replik atau berbalasan atas play doy terdakwa kuat maruf dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan pada Jumat 27 Januari. Sebelumnya tim kuasa hukum terdakwa kasus dengan pembunuhan berencana Brigadier J. Kuat maruf telah selesai membacakan nota pembilan atau play doy atas tuntutan 8 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam play doynya, mereka menyatakan tindakan kuat maruf dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karenanya, mereka meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan kuat maruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sebelumnya, JPU menjatuhkan tuntutan pidana kepada terdokak kasus pembunuhan berencana Brigadier J, yakni kuat maruf. Dalam sidang tuntutan yang dibacakan pada 16 Januari lalu, kuat maruf dijatuhi tuntutan penjara 8 tahun. Kuat maruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Dalam tututannya, Jaksa menyatakan kuat maruf bersalah melanggar pasal 340 Jungto, pasal 55 S1 ke 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!